Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini dipetik dalam berita harian. Penyanyi Kai Bahar mahu lebih berhati-hati dalam setiap hubungan maupun pergaulan agar tidak timbul isu mempermainkan hati wanita seperti dakwaan seorang pengguna Twitter baru-baru ini. Kai atau nama sebenarnya Muhammad Kairul Baharudin, 28 tahun berkata disebabkan perwatakannya yang mudah mesra dengan orang secara tilak, tidak langsung ia membuka ruang untuk isu berkenaan timbul. Saya akan lebih berhati-hati, saya juga dapat teguran rakan dan keluarga supaya tidak terlalu manis mulut dengan orang lain. Disebabkan saya mudah mesra jadi apabila sudah rapat, mungkin akan timbul perkara seperti ini. Sejujurnya apabila perkara ini timbul, saya agak keliru. Apa yang berlaku hanya salah faham, apabila saya baca hantaran itu, saya memang terkejut dan terus hubungi individu berkaitan. Kai menganggap isu salah faham dengan seorang, kenalan wanita sehingga diperkatakan di Twitter, sebagai asam garam dunia selebriti. Perkara ini juga sudah diselesaikan secara baik, katanya kepada berita lain. Kai berkata dia bersyukur perkara ini dapat diselesaikan secara baik, malah Kai menganggap apa yang terjadi sebagai asam garam bergelar selebriti. Saya tidak mahu perkara ini berpanjangan, saya tidak fikir, tidak salah pun dengan orang, jadi alhamdulillah perkara ini diselesaikan. Saya kenal individu itu cuma seperti yang diperkatakan perkara ini, hanya salah faham sahaja. Bagi saya perkara ini adalah lumrah, kalau bukan selebriti pun, akan ada juga terkait dengan perkara seperti ini katanya. Terdahulu seorang wanita memuat naik japan di Twitter, yang mendakwa Kai meninggalkan kawannya tanpa alasan, selepas menabur beberapa janji. Sebelum ini Kai pernah dikaitkan dengan beberapa selebriti tempatan seperti City Nurdjana dan Hawa, Arizona. Dalam perkambangan lain, Kai bakal mengelihkan majlis, berbuka puasa bersama penghuni rumah kebajikan. Di Hotel Grand Braka, Ampang pada 14 April depan. Sekian info hari ini dari berita online. Terima kasih telah menonton!